Udah ga mau tau urusan dari pihak sana Cuma, karena pada saat penerimaan asuransi itu status aku kan masih jadi istrinya Dan di luar sana banyak banget fitnahan yang menudukan Aku juga cerai, dibilang karena asuransi uang itu udah habis lah Aku ikut makan lain itu, aduh itu fitnah-fitnah banget Aku lagi-lagi kena fitnah, kena fitnah dan kena fitnah Disini aku hanya mau meluruskan untuk uang tersebut nominalnya berapa Jujur aku ga tau nominal realnya berapa itu aku ga tau jumlahnya Terus, difungsikan untuk apa saja Kalau difungsikan untuk apa saja oleh pihak Pak D ini Aku sedikit tau juga Tidak semuanya tau, cuman sedikit tau Karena aku ga pernah mau banyak tanya juga Karena jujur untuk diri aku sendiri itu Aku serem dengan uang tersebut Dan seremnya bukan masalah apa-apa Karena buat aku, apapun yang terjadi kan ini Uang dari anak yang sudah meninggal Kemudian anak tersebut meninggalkan balita Yang otomatis harus dari pihak keluarga masing-masing Dari pihak keluarga almarhum dan almarhumah Ikut turut andil untuk membesarkan, untuk membiayai dan sebagainya Pesan saya pertama pada Pak Dodi saat itu Ketika uang asuransi udah turun Dan saya pun tau setelah hampir satu minggu Itu saya baru tau Baru tau bahwa uang tersebut udah keluar dari mulut Pak Dodi sendiri Terus saya hanya pesan Tolong diperjelas semuanya dulu Jangan dipakai untuk apapun dulu Diperjelas aja Sementara kamu tau uang asuransi itu Dulu almarhumah membuat asuransi itu sumber uangnya dari mana Kamu tau Dan sekarang Udah ada cucu kamu Almarhumah meninggalkan seorang anak yang wajib Kamu harus tanggung jawab juga disitu Apapun yang terjadi itu darah daging kamu Nah pesan aku cuman Itu memang hak mutlak kamu Karena Untuk asuransi disitu kan ahli warisnya disitu ditetapkan atas sama Dodi Sudrajat Karena pada saat itu Vanessa belum menikah dan belum punya anak Kemudian saya hanya pesan Saya hanya pesan Silahkanlah Walaupun itu udah menjadi hak mutlak kamu Tapi Kita sebagai orang tua Dan Kamu adalah Keluarga inti Daripada Cucu kamu ini Tolong Paling tidak berbagilah dengan dia Panggil notaris Panggil Libatkan notaris Libatkan pengacara Libatkan media Entah itu sebagian Entah itu kamu mau ngasih Berapa Untuk deposit Dia Biar bisa difungsikan ketika dia Sudah bisa memfungsikan Sudah 17 tahun Dia sepertinya Aku bilang gitu Mungkin Tidak begitu menerima ya Cuman Paling tidak saya sudah menyarankan Saya sudah menyarankan Saya sudah Sudah memberi pesan juga Karena Jujur saya takut banget Dengan uang tersebut Ada hak Ya bukan hak ya Ada yang harus Yang harus Seharusnya diberikan Gitu Dan itu anak Yato Mbiatu Makanya aku gak begitu Banyak nanya Dan kemudian Tidak lama Kemudian Berapa hari kemudian Yang aku tahu Ya dia tiba-tiba Beli mobil baru Mobil baru Dan sempat Ngomong Ke saya Aku sudah beli mobil ini Sudah beli mobil ini Gitu Mobil Cuman second ya Bukan mobil baru Dari sorong Gak mobil second Dan saya cukup kecewa Pertama Sebagai istri pun Saya sudah memberikan pesan Tapi ternyata Tidak Di Di Respon dengan baik Terus Pesan saya juga itu Yang tadi Yang aku nitip Tolong diselesaikan Baik-baik dulu Jangan dipakai dulu Terus kemudian Kedua Saya gak pernah Dikasih Diajak cerita Untuk dia Progres Dia untuk apa Untuk apa Itu saya gak pernah Dikasih Tahu Tahu-tahu Dia ternyata Beli mobil baru Aja gitu Dan saya Ya Hanya bisa diem Waktu itu Komunikasi masih ada Hanya bisa diem Terus Hanya bisa istighfar aja Semakin ngeri gitu Aku berpikir Hanya semakin ngeri aja Itu aja sih Yang aku tahu Terus ya Setiap hari Dia kesana kemari Ya udah pasti Menggunakan uang Apalagi Kalau bukan uang tersebut Gitu Makanya untuk Jelas dan kepastiannya ya Saya hanya bilang Kalau kemarin Dia sempet Saya denger Sempet Apa Banyak ribuan DM sama ribuan Tag di instagram saya Sampet denger Statement dia Yang uang tersebut Udah di Berikan ke seseorang Kalau aku Boleh bilang sih Itu bohong banget Dan ternyata Ada statement lagi Dari orang tersebut Ada judul baru lagi kan Ya itu Udah Udah inilah Udah Ya biarkan masyarakat yang menilai Yang biar bisa valid Ya itu aja sih Cuman suruh print aja Suruh di print Out aja Rekening koran Gitu Itu udah pasti kan jelas Begitu uang itu masuk Tanggal berapa Di jam berapa Terus Apa namanya Difungsikan keluar Untuk apa saja Itu udah pasti ada semua Gak bisa bohong Kalau itu Cuman ya Terserah kan ya Orang itu kan Uang-uang dia Dia akan dia pikirkan Dia uang dia Uang mutlak dia Gitu Cuman ya itu aja Nggak usah Nggak usah inilah Jangan kebanyakan bohong-bohong lagi Kalau saya bilang ya Iya Hoya-hoya Maksudnya Hoya dalam arti Dia Shopee Membelanjakan Barang-barang dia Gitu kan Tanpa membelikan apapun Untuk gala Atau apa gitu Ya buat aku itu Aku ngeri Melihat itu semua itu Aku ngeri Ngeri dan miris banget Itu dia Makanya aku klarifikasi Disini Aku tidak tahu Sama sekali Uang tersebut Dimana Uang tersebut Habis atau tidak Saat ini Aku nggak ngerti Aku nggak tahu Sama sekali Nominalnya pun Wujudnya Di buku rekeningnya pun Aku nggak tahu Nominalnya berapa Tahu Nggak pernah Nggak pernah tahu Dan nggak pernah nanya Karena aku tahu lah Tahu Ya tahu Bukan dari mana-mana Tahu dari mulut dia sendiri Dia fungsikan uangnya Buat apa Buat apa Ya sedikit banyak Aku tahu Nggak tahu deh Itu kali Barang-barang branded KW Yang dipakai dia Sepertinya Ya aku lihat Tiap hari kan shopping Ngerjalan kerjaannya Koko sana Kemari kan Nggak ada kerjaan lain Ya udah Tiap hari mungkin Ngabisin Ngabisin uang Receh katanya Ya ngabisin uang receh Dia yang masuk kan Ke rekening Aku nggak menerima Sepeserpun Aku nggak makan Sepeserpun Sesenpun Dan aku Nggak tahu Untuk saat ini Uangnya Udah habis Apa belum Aku pun Nggak tahu Pengen kevalitannya Ya tinggal Minta di printout aja Saksikan sama-sama Kapan sih pun Persisnya pun Terluar asuransi Itu Aku lupa deh Pokoknya Kalau nggak salah Ini Antara Akhir Desember Apa Awal Januari Gitu Akhir Desember Awal Januari Sisa ingat aku ya Oh prosesnya Kalau prosesnya Dulu Aku kan sempat Dia minta ditemenin Ke pengadilan agama Jakarta Barat Terus Selesai dari itu Dia mampir ke rumah Paji dan Bu Haji Untuk meminta Tanda tangan saksi Kalau nggak salah Aku sempat Nganter itu Waktu itu Karena pas Pas itu dia minta ditemenin Kan Ya udah Tapi nanti ya Habis-habis Aku kantor dulu Abis dari kantor Aku nganter-ngantor dia Nganter dia ke Jakarta Barat Ke pengadilan agama Terus kemudian Mampir ke rumah Paji juga Ya memang Aku menyaksikan Makanya Kalau pas kemarin Paji Mengularkan statement Menanyakan ya Ya buat aku Ya itu Sah-sah aja Orang dia tanya Karena Kenapa dia tanya Karena dia Beliau Berdua dimintain Tanda tangan Jadi ya Sah-sah aja sih Kalau aku bilang Kalau dia tanya Kalau untuk urusan itu Apalagi yang ngomong Dia Dedy sebenarnya udah Nggak mau ngebahas gitu ya Nggak mau ngebahas Sama orang stres Lagi stres mungkin Lagi depresi Dan mungkin lagi Mangsos Jadi Dedy nggak mau Ngebahas Masalah ini lah Tapi kalau misalnya Mau tanya Silahkan aja Perti-perti Perti Ya Nggak bener lah Yang nggak bener lah Nggak bener Ya itu Yang tahu kan Dedy Ya kan Ya kalau Dedy mulai bilang Itu mobil CRV Itu adalah hadiah Dari Profesor Bambang Untuk Dedy Ya kalau masalah Benar-benar Dedy kan sekarang kan Ada kerjaan Ada bintang tamu Sekali bintang tamu aja Dedy kan mungkin Bisa 10 juta Ya kan Jadi Mengada-ngada gitu loh Jadi Udah lah Jangan selalu Membuka aib Dan menjelek-jelekkan orang Malu lah Pakai jilap Tapi Tidak sesuai Dengan Apa Pakaian yang dikenakan Udah lah Nggak usah Seperti itu Makanya Dedy kan Nggak mau menangkapi Orang yang Sedang pansos Nanti diundang-undang Lagi di podcast Undang-undang lagi Di TV Jelek-jelekin Apa Dedy Udah kan itu Nambah-nambah dosa Udah lah Lebih baik Sama karir Sama anak Nggak usah lah Seperti itu Ya Maksudnya membeli mobil kan Mayang kan Mayang kan Butuh Apa Pendaraan juga Untuk dia diantar Ke lokasi syuting Ya kan Itu aja sih asannya Nanti kan Bentar lagi Dia juga kuliah Gitu Ya Jadi Ya Mobil dalam artian Kalau diberikan Prok Bambang Ya sudah 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 apa ya Nggak Nggak sesuatu hal yang mewah lagi Apalagi juga Mobil CRB-nya juga second Nggak usah dipermasalahkan lah Gitu ya Yang penting Prok Bambang sudah menghadiahkan Dedy Ya Dedy terima kasih Sama Prok Bambang Ya itulah beliau Beliau adalah orang yang sangat Apa ya Sekarang ini kan dulu Sayang banget sama Vanessa Yang memperhatikan Vanessa Baik dari Apa Sebagai guru motivator Guru spiritual Terus memberikan Apa Kebutuhan-kebutuhan Vanessa Baik itu asuransi Baik itu Kebutuhan Apapun yang Vanessa Butuhkan Selalu dipenuhi oleh Profesor Bambang Gitu Jadi sekarang ini Profesor Bambang ini Sekarang Ya sayang juga lah Sama Mayang Ya sama Dedy Jadi kita Satu keluarga Seperti itu sih Gitu Jadi jangan usah dipermasalahkan Jadi yang penting Uang asuransi Sudah dikonfirmasikan Uang asuransi itu Uang asuransi itu Ada sama Profesor Bambang Dan masih utuh Sebesar 530 juta Itu aja kan Sudah Sudah jelas Dedy Malah dimarahin sama Mayang Udah Gak usah dibales Itu lagi pansos Biarin aja Banyak juga temen-temen juga Makanya kan Dedy gak pernah Bales kan Biarin aja lah Mau ngomong apalah Mau ngomong ini Mau ngomong itulah Terserah Gitu ya Namanya Ya maklum lah Kalau orang mau pansos kan Apapun Kata-kata apapun Keluar gitu Supaya bisa Pansos Yaudah Jadi gak mau Menanggapi Yang penting sekarang Jadi fokus sama kerjaan Fokus sama Mayang Mayang sedang syuting di Bali Habis syuting di Bali Nanti selesai Langsung Masuk ke Apa Projek berikutnya Video clip Dan tag vocal Untuk lagu Indah Cintaku Yang lagunya Vanessa Habis itu Masih ada lagi Apa lagi ya Oh Ada syuting Apa Pembacaan nominasi Di salah satu Session TV Kemudian Dedy juga Ada tawaran juga Dari Beberapa PH Untuk main sinetron Ada beberapa juga Apa Iklan Jadi udah Dedy udah gak fokus Kayak-kayak begitu lah Gitu Jadi Dedy fokus sekarang Lagi Fokus kerja Fokus dengan Mayang Apalagi Mayang Hari tahun ini Juga udah masuk Fakultas kedokteran Jadi udahlah Hanya ketawa Dan tersenyum saja Melihat orang-orang yang Pansos Gak ada komunikasi lagi juga Sama Mayang Kan Kalau Mayang kan Menurut semua Apa yang diperintahkan Dedy-nya Dedy-nya dari dulu kan Ya Ya Mungkin Mungkin dia mengikuti Aturan-aturan yang dibuat Dedy-nya Kalau gak ngikutin Bakalan kena perkara Kasian Jadi yaudah Biarkan aja dulu Yang penting ya Aku selalu berdoa Buat dia Yang terbaik Buat dia Semoga menjadi Enak yang Sukses dalam pendidikan Dan dalam karirnya Itu aja sih Melihat keseluruhan Dari semua ini Gitu ya Intinya apa ya Kalau aku lihat tuh Ya udahlah Kalau dia kan Sempet pernah Bicara juga Sama aku Ya udahlah Kalau memang dimenangkan Hak Asugara Memang dimenangkan Oleh Pak Jiwaisal Ya aku pasti Legogo Yang penting Aku pun mau fokus ke Anak aku Dia bilang dulu gitu kan Aku mau fokus ke Usaha juga Ke pekerjaan juga Terus apa namanya Ya aku bilang Oh yaudah Bagus lah Di sana juga Kalau udah nyaman kan Terus kalau aku pikir ya Ya sudah Di sana Apa namanya Udah nyaman Udah terfasilitasi semua Yang penting Kalau kita kangen Kalau apa ya Tinggal jenguk Jenguk aja Tinggal WA aja Sama Pak Ji Atau Bu Ajinya Kita mau jenguk Gitu aja Pasti diizinin Gak mungkin lah Kalau gak diizinin Kalau kita bicara Baik-baik Masa sih Tapi ya Udah Tapi dengan adanya Yang kayak gini Aku denger Banding-banding lagi Ya Apa sih Menciptakan pekerjaan Baru ya Kalau aku pikir Kayak orang Gak ada kerjaan Lain gitu Itu di luar Nalar Di luar Aku denger Aku sempet denger Aku denger Dari siapa kemarin Terus aku Sempat baca Berita juga Apa sih ini Bacanya jadi Pengen ketawa aja Ini apa sih Kayak orang Gak ada Gak ada kerjaan Banget itu Mau somasi-somasi Hal begituan Ya Apa ya Mungkin Kenapa ya Ia lagi menciptakan Pekerjaan baru Mungkin Pernah Pernah bertemu Beberapa kali Ya Ya pernah bertemu aja Beberapa kali Karena aku sempet Masih nemenin Pak Dodi kan Karena aku waktu itu Masih jadi istrinya Aku temenin Ya kenalnya Kenal Setelah Ada kejadian Almarhum meninggal aja Selebihnya Aku gak tau Jadi Jangan lupa Untuk subscribe Cumi-cumi Ditekan ya Tombol Lonceng Merahnya Untuk Terima kasih